Cinta Hai, Farsuladers, kumak kabarna dan mangsa dayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film God of Lost Fantasy untuk bagian yang ketiga Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Cerita pun dilanjutkan dengan serikalah hantu yang terlihat menyelinap ke purguruan Jiuhua Sementara itu, Kin Yao yang sedang merawat gurunya, merasa khawatir dengan Wetian Ia pun pergi untuk mencari tahu tentang Wetian Namun baru saja ia pergi, tiba-tiba Tuan Gao terbangun dari tidurnya Dan menganggap bahwa Kin Yao tidak ada di sampingnya Ia pun beranjak bangun dari tempat tidurnya dan pergi mencari Kin Yao Tapi ia malah bertemu dengan serigalah hantu Yang tanpa rasa kasihan, langsung membunuh Tuan Gao di sana Saat itu ia sempat mengeluarkan sinyal marah bahaya ketika ia dalam sekarat Dan Kin Yao yang sedang berbicara dengan Wu Wei melihat sinyal itu Sehingga ia pun bergegas mengampirinya Setelah tiba, ia pun menemukan bahwa gurunya telah mati yang membuat dirinya sangatlah sedih Keesokan harinya Kin Chen yang mengetahui kematian Tuan Gao dari Rauhuan Ia pun bergegas menghadiri pemakamannya Namun ia melihat tetua Jiang dan yang lainnya sedang mendiskusikan Siapa yang telah membunuh Tuan Gao Di sana Kin Chen curiga jika Tuan Gao dibunuh oleh orang dari klan malam Karena hal itu ia pun beranjak pergi untuk menyelidikinya Dan di saat Kin Chen dalam perjalanan Ia bertemu dengan pria misterius Yang mana saat ini serigalah tunggal bertemu dengan seorang pria misterius tadi di kedai minuman Di sana serigalah tunggal mengajak pria misterius itu bekerjasama mengambil alih negeri Dan membawakan malam kembali ke tanah airnya Serigalah tunggal meminta ramuan racun lima wabah kepada pria tersebut Yang mana racun ini dapat melenyapkan seluruh kota Bahkan hanya menggunakan ramuan itu dapat menghancurkan ribuan pasukan elit Setelah mendengar beberapa keuntungan yang ia dapatkan Jika membantu serigalah tunggal Pria misterius itu pun setuju untuk bekerjasama dengan klan malam Saat itu Kin Chen tak menemukan apapun saat ia menyelidiki kematian Tuan Gao Namun pada saat itu Kin Chen menerima surat rahasia yang memberitahunya Jika ada pembunuhan di ibu kota yang mungkin terkait dengan klan malam Setelah itu terlihat Kin Chen bertemu dengan anggota pemburu malam lainnya Yang sedang menyamar sebagai warga Di sana mereka melihat mayat yang diduga dibunuh oleh klan malam Dan Kin Chen pun berpikir jika kemungkinan orang itu dibunuh dengan teknik rahasia Yang telah lama hilang Di tempat lain orang-orang dari klan malam saat ini mereka sedang mempelajari ramuan rahasia dari racun lima arah dan mulai membuatnya Serigalah tunggal mengirim banyak orang untuk membantu membuat ramuan tersebut Namun pria misterius itu pun mengatakan jika pembuatan racun lima arah tidak membutuhkan terlalu banyak orang Dan dia memerintahkan bawahannya untuk tidak mengganggunya saat ia membuat racun tersebut Sedangkan Baizue diberitahu pelayannya jika Kin Hao dan Kin Chuan telah ditahan di kota kekaisaran Dan Yukui saat ini memimpin pasukan menuju kota Tianyong untuk membawa seluruh anggota keluarga Kin ke ibu kota Mendengar itu Baizue sangat terkejut dan berniat menuju perguruan Ji Hua Untuk memberitahukan hal ini kepada We Tian Sedangkan We Tian terlihat sedang menulis surat untuk Kin Chen di perguruan Ji Hua Di tempat lain Kin Chen terlihat pergi ke penginapan untuk menyelidiki kematian Tuan Shen Pemilik penginapan tersebut Seorang pelayannya memberitahunya jika Tuan Shen sempat bertengkar dengan pria misterius sebelum kematiannya Dan ketika melihat gambar dari wajah pria misterius tersebut Kin Chen pun mengingat jika ia sempat berpapasan dengan pria itu sebelumnya Setelah memikirkannya Kin Chen pun berpikir jika kematian Tuan Shen bukanlah sebuah kecelakaan We Tian yang sedang menulis langsung diberitahu jika seorang gadis mencarinya di gerbang perguruan Ia pun dengan segera menemuinya Yang ternyata gadis itu merupakan Baizue yang langsung memberitahukan tentang keluarga Kin kepadanya Yang seketika hal itu membuat We Tian sangat terkejut Dia pun kembali masuk ke perguruan Ji Hua dan terlihat ia mengampiri Wu Wei Dan disini ternyata We Tian mengira jika keluarga Yi dengan sengaja melakukan hal itu kepada keluarga Kin Namun Wu Wei menjelaskan jika We Tian salah paham dan memberitahu jika hal itu dilakukan oleh bupati Sedangkan ayahnya saat ini terbaring koma dan sadarkan diri Mendengar itu We Tian berniat menuju kota Tianyong dan berpesan kepada Wu Wei untuk menjaga adiknya Saat ini terlihat Kin Chen melihat surat yang ditinggalkan We Tian untuknya Yang mengajaknya untuk bertemu di tepi danau Namun jika saat ini We Tian sedang dalam perjalanan kembali ke kota Tianyong Yang membuat We Tian tak akan datang ke tepi danau menemui Kin Chen Sedangkan serigala hantu dibinta untuk pergi ke perguruan Ji Hua Dan menyebarkan mantra pengunci agar orang-orang dari perguruan Ji Hua Tidak mengganggu rencana mereka untuk menyerang kota kekaisaran Dan pria misterius pun mulai menyebarkan racun lima wabah ke seluruh kota Terlihat seorang pelayan dari Bai Su Wei tiba-tiba saja merasa tainak badan Yang mungkin efek dari racun lima wabah yang telah tersebar ke seluruh kota Sedangkan Kin Chen yang berada di kamarnya sedang memandangi belati yang diberikan We Tian kepadanya Dan sejenak ia mengingat saat We Tian memberikan belati tersebut Namun tiba-tiba ia merasa pusing dan memilih untuk tidur Keesokan harinya terlihat Rauwan dan Van Lee yang sedang berjalan tersengaja mengaktifkan mantra pengunci Yang dipasang oleh serigala hantu sebelumnya yang membuat mereka terjebak di sana Dan Van Lee tersengaja menyentuh dinding yang ada di sana yang membuat tangannya terluka Melihat itu Rauwan pun menyadari jika mantra di hadapan mereka melahap kekuatan batu jiwa bintang di tubuh mereka Rauwan kemudian mencoba menghancurkan dinding penghalang di sana Namun sayangnya ia gagal menghancurkannya Dan terlihat Van Lee semakin melemah yang membuat Rauwan memberikan kekuatan batu jiwa bintangnya kepada Van Lee Sementara itu di kota kekaisaran telah banyak orang yang sakit Karena efek racun lima wabah yang menyebar dengan cepatnya Dan ketika Bae Suwe telah bangun dari tidurnya dan berjalan keluar dari rumahnya Ia pun sangat bingung karena tak menemukan seorang pun di rumahnya Ia pun pergi mengampiri ayahnya untuk bertanya tentang hal tersebut Sang ayah pun memberitahu Bae Suwe jika semua orang sedang sakit Yang mungkin karena wabah yang telah menyerangnya Dan di sana Tuan Bae meminta Bae Suwe untuk tidak panik Dikarenakan wabah penyakit ini tidak berpengaruh pada pembudidaya seperti mereka Terlihat seorang anggota pemburu malam telah mengetahui situasi di kota kekaisaran Sedangkan Yelang memimpin pasukannya untuk mengepung kediaman keluarga Kin Dan Yelang mengatakan kepada mereka jika ia mendapatkan perintah dari bupati Untuk membawa semua anggota keluarga Kin ke kota kekaisaran Karena saat ini keluarga Kin dianggap telah gagal melindungi tembok langit besar Yang saat ini telah runtuh Kemudian Yelang mengeluarkan surat perintah dari bupati Dan memperlihatkannya kepada mereka Namun melihat surat itu mereka semua menolak untuk ikut ke ibu kota Yang membuat pertempuran pun terjadi Dan beruntungnya Wai Tian datang tepat waktu dan meminta kedua pamannya membawa semua pasukan pergi ke kuil galaksi untuk meminta bantuan pada tetua Mooking Saat itu mereka semua sempat tak setuju dan ingin hidup berdampingan dan mati bersama di sana Namun mereka tidak punya pilihan lain selain pergi dari sana meninggalkan Wai Tian Yang akan menahan Yelang dan pasukannya seorang diri dan setelah itu terjadilah pertarungan Saat itu Wai Tian diserang dengan pedang oleh Yelang Namun hal itu membuat kekuatan batu jiwa bintang di tubuhnya kembali bangkit dan berhasil membunuh Yelang Setelah berhasil membunuhnya Wai Tian pun melarikan diri dari sana Sedangkan Fanlei yang merasa lebih baik Kemudian ia mencoba menembus penghalang tersebut Dan membuat penghalang itu mulai melemah Fanlei berpikir jika formasi lima arah mungkin saja bisa menghancurkan penghalang itu Dan Rohan pun memintanya untuk mencobanya Sehingga mereka pun berhasil memanjakan penghalang dengan bantuan formasi lima arah Dan disana mereka menemukan kertas yang merupakan kunci dari mantra pengunci yang dipasang oleh serikala hantu sebelumnya Karena hal itulah mereka pun bergegas pergi dari sana untuk memberitahu Maosang tentang hal itu Anggota pemburu malam memberitahu kepada Qin Chen Jika ia telah menerima berita dari para tetua perguruan jiwa Jika di perguruan jiwa telah tersebar mantra pengunci Yang mana hal ini seharusnya terkait dengan wabah di kota kekaisaran Dan mereka semua pun berpikir jika saat ini para musuh berada di kota kekaisaran Sehingga Qin Chen pun memimpin misi pencarian malam itu Dan setelah mencari beberapa saat Ia pun menemukan pria misterius sebelumnya Yang membuat pria misterius itu pun berhasil melarikan diri Keesokan paginya Baizue sedang berjalan di tengah kota Dan terlihat ia sedang mengkhawatirkan Wetian Yang tiba-tiba dia bertemu dengan seorang peramal yang mengatakan Bahwa Baizue memiliki hubungan cinta yang rumit Di sana peramal itu berencana memberikan Baizue resep Untuk memperbaiki hubungannya itu Namun pada saat itu pria misterius tiba-tiba saja muncul di sana Dan mengganggu peramal dengan mengatakan Jika peramal itu merupakan pembong Keduanya memiliki pendapat yang berbeda Dan di sana pria misterius itu pun mengatakan Jika peramal itu hanya memiliki waktu 5 detik lagi sebelum ia mati Dan terlihat pria misterius itu pun mengeluarkan racun dari tangannya Yang seketika menyebabkan peramal itu kehilangan nyawanya Melihat itu Baizue merasa jika pria misterius itu sangatlah dipercaya Dan meminta pria itu untuk meramal nasibnya Mendengar itu Pria misterius mengajak Baizue menuju kuil pernikahan di luar kota Karena kuil itu tempat yang cocok untuk meramal nasib dari Baizue Namun ketika mereka berdua telah berada di luar kota Pria misterius itu mengambil kesempatan Untuk membiarkan Baizue menghirup racun yang ia bawa Namun tak disangka Baizue bisa mengeluarkan racun itu dari tubuhnya Dan berbalik memasukkan racun itu ke dalam tubuh pria misterius itu Baizue kemudian bertanya siapakah sebenarnya pria itu Pria misterius itu berkata jika dia merupakan seorang ahli racun Yang baru saja lolos dari kejaran seorang penyihir wanita Setelah mendengar beberapa ciri-ciri penyihir wanita dari pria itu Baizue pun mengataui jika penyihir wanita itu merupakan Qin Chen Sedangkan Mosang membawa kertas mantra pengunci dan memperlihatkannya kepada kepala perguruan Dan memberitahu jika kertas mantra itu ditemukan di sekelilingi perguruan Jiwa Berdengar itu kepala perguruan berpikir jika beberapa orang tak ingin perguruan Jiwa mengetahui berita tentang ibu kota Yang saat ini dilanda oleh wabah penyakit dan membuat warga di sana kehilangan nyawa mereka Sehingga kepala perguruan berpikir jika beberapa orang berniat membuat ibu kota dalam kekacauan Saat ini seluruh anggota keluarga Qin yang melarikan diri Menemukan jika seluruh kota saat ini dijaga oleh pasukan keluarga Ye Dan sepertinya seluruh gerbang kota Tianyong semuanya telah dijaga Yang membuat mereka akan kesulitan untuk keluar dari kota tersebut Tetapi bersembunyi seperti itu bukanlah solusi Dan mereka pun memutuskan untuk segera pergi ke kuil gelaksi menemui tetua Muging Dan pada paman kedua meminta anggota keluarga Qin lainnya untuk pergi lebih dahulu Sedangkan ia akan pergi membanjing pasukan keluarga Ye yang saat ini sedang menjaga gerbang Di lain tempat saat itu Yukui diberitahu oleh Wu Xi Jika Ye Lang telah mati dibunuh oleh Wei Tian ketika dia mengepung kediaman keluarga Qin Yang membuat Yukui sangatlah marah setelah mendengar berita buruk tersebut Di sisi lain Qin Chen pun telah datang ke kota kekaisaran Dan memberikan resep dan obat yang ia buat ke seorang pemilik pengobatan Yang saat ini satu-satunya melayani pasien di kota kekaisaran Sehingga obat tersebut langsung diberikan kepada salah seorang pasien di sana Yang terlihat kondisi pasien itu mulai membaik setelah meminum obat itu Namun Qin Chen tak menyadari jika Baizui kebetulan melihatnya dari luar Dan di sana Baizui telah mengetahui jika Qin Chen telah mengembangkan sebuah obat Untuk mengatasi wabah penyakit di kota kekaisaran Kemudian pemilik pengobatan itu pun mengatakan kepada Qin Chen Jika resep itu tidak lengkap dan memiliki kekurangan Dikarenakan saat ia menekan nadi dari pasien Ia pun menyadari jika pasien memang terlihat normal Namun ketika ditekan lebih dalam Maka nadinya masih sangat kacau Yang artinya racun di tubuh pasien belum hilang sepenuhnya Sehingga kesalahan resep itu mungkin saja Karena saat Qin Chen membuat resep Ia tidak menguji racun yang sama pada tubuh pasien sebelum ia membuat resep tersebut Resep ini hanya berguna untuk menekan racun di tubuh pasien sementara waktu Dan ketika obatnya telah habis Maka pasien itu akan sakit kembali Pemilik pengobatan itu kemudian meminta Qin Chen Untuk mencari kekurangan dari resep tersebut Di sisi lain dia mau memberitahukan bupati Jika semua tabib kekaisaran sedang sakit Dan terlihat seorang tetua merekomendasikan Mo Tian Lin kepada bupati Untuk membantu mereka mencari cara mengatasi wabah di kota kekaisaran Namun dia mau tak setuju dengan hal itu Dan berbeda dengan bupati yang telah menyetujuinya Kembali kepada Qin Chen yang sedang memikirkan kekurangan dari resepnya Namun tiba-tiba pria misterius itu pun muncul di sana Yang membuat Qin Chen langsung mengajarnya Dan terlihat Baizuai mengambil kesempatan itu Untuk melihat resep yang telah dibuat oleh Qin Chen Sedangkan Qin Chen pun berhasil menangkap pria misterius itu Dan bertanya tentang keberadaan resep obat Namun pria misterius itu pun tak mau menjawab sama sekali Dan memilih untuk bunuh diri Sehingga Qin Chen pun tak sengaja menemukan resep penangkal wabah di lengan pria misterius tersebut Berpindah pada seluruh anggota keluarga Qin yang telah sampai di kuil galaksi Dan meminta perlindungan kepada tetua Mu Qing Di sana tetua Mu Qing sempat ingin menolak memberi mereka perlindungan Namun setelah ia melihat kedatangan Wei Tian Tetua Mu Qing meminta Wei Tian untuk memuja dirinya sebagai gurunya Yang artinya Wei Tian akan menjadi murid di kuil galaksi Wei Tian yang tak punya pilihan lain Ia pun setuju dan memanggil tetua Mu Qing sebagai gurunya Saat ini Baizuai telah mengambil resep yang dibuat oleh Qin Chen Ia pun telah membuat obat dan memberikannya kepada semua pelayan di rumahnya Yang seketika semua pelayan di sana merasa lebih baik Sedangkan Qin Chen memberitahu ayahnya Jika ia telah menemukan solusi untuk wabah di kota kekaisaran Mendengar itu Mu Tian Lin meminta Qin Chen untuk pergi ke kota kekaisaran esok hari Terlihat Tuan Bai kembali ke rumahnya Dan melihat semua pelayan di rumahnya baik-baik saja Seorang pelayan yang memberitahunya jika semua ini berkat Baizuai Yang telah menemukan resep obat untuk mereka Sehingga Baizuai pun memperlihatkan resepnya kepada Tuan Bai Yang membuat Tuan Bai terlihat senang dan berencana membawa Baizuai ke pengadilan esok hari Untuk memperlihatkan resep itu kepada bupati Sebelum keluarga Mu menemukan resep obat untuk wabah di kota kekaisaran Berpindah pada serigala tunggal yang memberitahu Yemo Jika ialah yang telah menyebarkan wabah di kota kekaisaran Yang membuat Yemo sedikit terkejut karena serigala tunggal teman beritahunya tentang hal ini sebelumnya Baizuai yang terlihat membawakan makanan untuk Fan Le Yang ternyata hal itu ia lakukan karena ingin bertanya keberadaan Wei Tian saat ini Fan Le pun mengatakan jika kemungkinan Wei Tian akan kembali ke perguruan Ji Hua esok hari Yang membuat Baizuai sangatlah senang Namun terlihat muncullah sebuah tanda aneh di leher Baizuai Keesokan paginya terlihat bupati berencana menyerahkan tugas mengatasi wabah di kota kekaisaran kepada keluarga Mu Namun Tuan Bai maju dan berkata jika Baizuai telah membuat resep obat dan berhasil menyembuhkan semua orang di rumahnya Dan terlihat setelah itu Baizuai masuk ke ruangan itu dan menyerahkan resepnya kepada bupati Kemudian ia menguji obat tersebut di depan semua orang Terlihat pasien yang telah meminum obat itu pun mulai membaik yang membuat bupati dan para tetua sangatlah bergembira Dan mengatakan jika wabah telah diselesaikan Namun disana Qin Chen menemukan hal aneh pada denyut nadisang pasien Dan mengatakan jika obat itu tidak bisa menyembuhkan sakit pasien sama sekali Bupati pun bertanya pada Qin Chen apakah ia telah membuat resep obat Qin Chen pun mengatakan jika resepnya masih dalam tahap pengembangan Mendengar itu bupati memutuskan untuk menggunakan resep Baizuai Dan memerintahkan Tuan Bai dan Baizuai untuk pergi ke kota kekaisaran secara langsung Dan memberikannya obat kepada para warga Sedangkan Yukui saat ini sedang memimpin pasukannya untuk ke kuil galaksi Dan ternyata tetua Muqing telah berhianat Dan memberitahu keberadaan Wetian dan keluarganya kepada Yukui Disana tetua Muqing pun berkata jika ia tak ingin melindungi boronan seperti Wetian dan keluarganya Yukui pun berterima kasih karena Wetian membawa seluruh keluarganya ke kuil galaksi Sehingga dirinya bisa membunuh mereka semua di tempat itu secara bersamaan Dikarenakan kemarahan Yukui kepada Wetian yang telah membunuh Ye Lang Sehingga Yukui pun memanggil paman kedua Wetian dan memotong tangannya di depan mereka semua Sehingga hal itu membuat anggota keluarga Qin sangatlah marah Dan setelah itu pertempuran pun tak terhindarkan Saat itu Qin Chen harus mati karena melindungi Wetian yang membuat amarannya memuncak Dan pertarungan antara Wetian dan Yukui pun terjadi Dan pada akhirnya Wetian pun kalah dalam pertarungan dan terluka Kemudian Yukui menggunakan pedangnya untuk menusuk Wetian Namun tiba-tiba hal itu membangkitkan batu jiwa bintang di tubuh Wetian Dan berhasil menjatuhkan Yukui Wetian kemudian mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri Sedangkan Yukui yang terluka meminta semua pasukannya untuk memburu Wetian Semua anggota keluarga Qin yang berhasil menarikan diri sangatlah marah kepada keluarga Ye yang memburu mereka layaknya pengkhianat Paman ketiga Wetian memberitahu Qin Shi jika ia dan ayahnya akan pergi ke markas di perbatasan barat laut Untuk membangkitkan kembali pasukan mereka dan meminta Qin Shi untuk pergi ke perguruan jiwa untuk menjemput Qin Yao Lalu pergi bersama Qin Yao ke negeri Su Yun untuk meminta bantuan kepada mereka Karena sejak dulu negeri Su Yun dan keluarga Qin memiliki hubungan yang baik Karena hal itulah mereka berharap negeri Su Yun bisa membantu mereka Sedangkan Wu Chen meminta seorang muridnya untuk memberikan surat yang berisi berita tentang keluarga Qin kepada Qin Yao Dan terlihat setelah Qin Yao melihat surat itu Ia pun berniat kembali ke kota Tianyong Namun Mao Sang yang ada di sana menghentikannya Dan berkata bahwa dia akan menemukan cara untuk membantu keluarga Qin mendapatkan keadilan Dan meminta Qin Yao untuk tidak pergi dari perguruan Kemudian Mao Sang pun membuat formasi penghalang agar Qin Yao tidak nekat pergi ke kota Tianyong Saat itu Serigala Antu pun menyadari jika mantra pengunci telah menghilang Dan mereka berdoa pun memilih untuk segera pergi Namun mereka tak menyadari jika anggota pemburu malah mengikutinya Berpindah pada Qin Chen yang mencoba membuat obat penangkal wabah di kamarnya Dan memerintahkan pelayarnya agar tidak mengganggunya selama proses tersebut Di sana Qin Chen memasukkan racun yang sama dengan wabah yang menyebar ke dalam tubuhnya Kemudian dia meminum obat yang telah ia buat Dan pada akhirnya Qin Chen pun berhasil menghilangkan racun di tubuhnya Yang artinya ia pun berhasil membuat obat penangkal wabah di kota kekaisaran Di tempat lain, karena menganggap bahwa Bai Sui telah berhasil mengatasi wabah di kota kekaisaran Bupati pun berniat memberikan penghargaan kepadanya Sedangkan Rohuan dan Fan Le saat ini sedang berjalan bersama Di sana Rohuan berniat pergi memeriksa tempat di mana mantra pengunci ditemukan terakhir kalinya Dan Fan Le ingin ikut bersamanya Namun Rohuan meminta Fan Le untuk pergi menjadi rumput Centella Karena ia membutuhkannya Fan Le pun setuju dan meminta Rohuan untuk berhati-hati Sedangkan pemburu malam yang mengikuti serigala hantu Mereka pun langsung dibunuh Karena serigala hantu mengataui jika pemburu malam Memiliki kebiasaan meninggalkan tanda saat melakukan pengejaran Ia pun meminta serigala putih untuk kembali Dan melaporkan hal ini kepada serigala tunggal Sedangkan ia akan tinggal di sini Menunggu pemburu malam lainnya di tempat itu Dan Rohuan yang kebetulan menemukan tanda yang ditinggalkan oleh dua pemburu malam sebelumnya Ia pun mulai mengikuti tanda tersebut Berpindah pada Ye Mo yang memberitahu Bupati Bupati jika wabah di kota kekaisaran mulai kampuh lagi Dan saat ini Baizuye sudah tidak bisa lagi mengatasi wabah di kota kekaisaran Karena hal itulah Bupati meminta seseorang untuk mencari Kinchen Namun pada saat itu juga Jio Er datang dan memberitahu jika wabah telah terkendali Di tempat lain saat ini Kinchen sedang memimpin Untuk memberikan obat penangkal wabah di kota kekaisaran kepada para warga yang ada di sana Setelah itu Kinchen langsung memberitahu Bupati Bahwa dia telah memberikan obat penangkal wabah pada semua warga Dan berjanji jika wabah akan segera berakhir Yang membuat Bupati terlihat sangatlah senang Dan film pun bersambung Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit ulang dari ningari film Si otong undur diri dan salam Sundanes